Intro Halo Sobat Alkindi, balik lagi di channel Alkindi Efek Parkinson, salah satu penyakit degeneratif yang menyerang sistem saraf Penyakit degeneratif terjadi karena adanya perubahan pada sel-sel tubuh yang disebabkan oleh proses penuaan Sehingga berefek pada fungsi organ secara menyeluruh Itulah mengapa lansia lebih beresiko mengalami berbagai jenis penyakit degeneratif dibandingkan orang yang masih tergolong muda Salah satu penyakit degeneratif yang menyerang sistem saraf adalah penyakit Parkinson Penyakit Parkinson adalah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan Penyakit Parkinson terjadi ketika sel-sel saraf di otak yang disebut substantia nigra mengalami kerusakan atau kematian Sedangkan sel saraf tersebut berperan dalam memproduksi hormon dopamin Yaitu senyawa yang mengirim sinyal antar bagian di otak dan mengontrol gerak tubuh News Health Service menyebutkan diperkirakan sekitar 1 dari 500 orang di dunia terkena penyakit Parkinson Sebagian besar penderitanya mulai mengalami gejala ketika berusia di atas 50 tahun Penyebab dari kerusakan atau kematian substantia nigra belum diketahui secara pasti Namun ada faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya kondisi tersebut Seperti cenderak kepala Riwayat keluarga dengan penyakit Parkinson Paparan bahan kimia dalam waktu yang lama misalnya pesticida atau herbicida Dan paparan polusi udara Sering kencing pada malam hari lebih dari 2 kali? Pancaran kencing terselemah dan tersendat? Kencing terasa tidak tuntas bahkan terasa nyeri? Kira-kira apa ya penyebabnya? Yuk konsultasi langsung di klinik Alkini Herbal untuk tahu sumber masalah perkemi Anda Daftar yuk! Gejala Parkinson Setiap orang mungkin memiliki tanda dan gejala yang berbeda satu sama lain Secara umum, tanda dan gejala penyakit Parkinson adalah Tubuh bergetar atau tremor Gerakan lambat secara bertahap Otot kaku dan tidak fleksibel Keseimbangan dan koordinasi terganggu sehingga mudah terjatuh Hilangnya gerakan otomatis seperti berkedip, tersenyum, atau mengayunkan tangan saat berjalan Perubahan berbicara seperti bicara terlalu cepat, cadel, atau lainnya Dan kesulitan menulis Penderita Parkinson juga seringkali mengalami depresi dan gangguan kecemasan Masalah buang air kecil, sembelit, masalah kulit, gangguan tidur, hingga masalah memori Pencegahan Parkinson Pencegahan penyakit Parkinson belum diketahui secara pasti Namun, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perburukan kondisi Dengan cara Rutin berolahraga seperti bersepeda, berjalan santai, berenang, dan senam Mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang Bersirahat dan tidur malam yang cukup Senam otak dengan beberapa cara Seperti rutin membaca, bermain catur, atau bermain puzzle Berlatih untuk meningkatkan keseimbangan dan kelenturan Misalnya dengan mengikuti yoga Dan berhati-hati ketika berjalan atau berkendara Sekian informasi dari kami Jangan lupa klik subscribe Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!